Bah, cewek-cewek cuy Melting banget, gue aja yang cowok ngeliat Anjir Perhatian-perhatian, welcome to CM's Co Pada episode kali ini gue akan membahas tentang Aktris-aktris dan aktor-aktor Hollywood Yang ternyata mereka itu pandai bernyanyi Bahkan dahulunya mereka pernah juga berkarir Sebagai seorang penyanyi Tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke yang pertama Brie Larson Siapa sih yang gak terpesona sama kecantikan Seorang Brie Larson, ya kan? Pemilik nama lengkap, susah nih namanya Brianna Sidoni de Salnears Mampus gak tau namanya Doi lahir di Sacramento, California Pada tanggal 1 Oktober 1989 Pada umur 6 tahun, dia sudah menjadi Siswi termuda di American Conservatory Theater di San Francisco Nah dari situ, dia tuh udah diterima di dalam program acting Dan ingat, usia dia saat itu adalah 6 tahun Dengan kata lain, 6 years old Brie ini semakin dikenal dan semakin terkenal Ketika dia memerankan perannya sebagai Captain Marvel Di film The Avengers Endgame Nah dari karirnya di film aja Dia pernah meraih penghargaan sebagai aktris terbaik Di Oscar tahun 2016 Atas filmnya yang berjudul Room Ini gue sedikit cerita tentang film Room ya Jadi Room itu bercerita tentang seorang gadis Bernama Joy Yang diculik oleh seorang pria Yang dimana pria itu sungguh misterius Kemudian Brie Larson ini diperkosa Maksudnya ketika dia memerankan Joy ya Dan kemudian Joy ini diperkosa dan disekat di dalam gedung Bertahun-tahun lamanya Sampai akhirnya Joy melahirkan Dan kepada anaknya Joy itu selalu bercerita Kalau dunia ini hanyalah sebatas gedung Petualangan keduanya kemudian berlanjut Ketika Joy memutuskan untuk memberontak Dan membalas dendam Itu cerita sedikit tentang film Room Kemudian gue kutip dari mata-mata.com Kesuksesan Brie Larson yang sekarang didapatnya ini Ternyata itu adalah buah dari perjuangan dia Sedari kecil Dan uniknya sebelum Brie Larson menukuni Dunia acting secara provisional Dia juga pernah mencoba Keberuntungannya Menjajal keberuntungannya Di dunia tarik suara Dan gak nanggung-nanggung Dia bahkan menuai kesuksesan Di debut albumnya Yang berjudul Finally Out of PE Coba Dian tolong tampilkan video klip Yang judulnya She Shade Nah melalui single She Shade Waktu itu Brie Larson masih berusia 16 tahun Dan ia telah mempromosikan dirinya Sebagai seorang penyanyi Dan karir musiknya gak berhenti sampai disitu saja Dia sempat bergabung Dengan label musik ternama Yaitu Universal Music Dan juga Casablanca Records Nah selain menuai kesuksesan Melalui single She Shade Ada beberapa lagu enak juga yang diciptakan oleh Brie Larson Contohnya adalah Go Goodbye dan Invisible Girl Ketika menjadi idola banyak orang Berkat film di Avengers Endgame Para netizen tiba-tiba dibuat kagum Dengan kemampuan Brie Larson Saat ia kembali menunjukkan Bakat bernyanyinya Yang diunggah di akun Instagramnya Nah itu adalah Aktris Hollywood pertama Yang bisa bernyanyi ternyata Gimana menurut kalian? Komen di bawah Next! Kali ini aktris atau aktor Hollywood Yang ternyata Dia juga bisa bernyanyi adalah Ryan Gosling Lagi-lagi Siapa sih yang gak tau Sama si Ryan Gosling nih Kalo lu penggemar film Hollywood Lu pasti tau Ryan Gosling Apalagi ketika Ryan Gosling tuh Menjadi bintang utama di film The Notebook Dan juga La La Land Beuh Cewek-cewek cuy Melting Gue aja yang cowok ngeliat Ryan Gosling Di The Notebook Sama La La Land sih Yang bikin gue Anjir Ryan Gosling ya Maksud gue itu susah cuy film cuy Itu kan Musical film ya Lu harus belajar nari Lu harus belajar menyanyi Anjir susah Ryan Gosling Top Nah Pemilik nama lengkap Ryan Thomas Gosling ini Merupakan seorang aktor Yang berasal dari Kanada Yang memulai karir Di dunia perannya Dalam The Mickey Mouse Club Pada tahun 1993 Sampai 1995 Kalo kualitas actingnya mah Udah gak perlu kita raguin lagi ya Banyak juga penghargaan Yang dia dapet soalnya Dari film La La Land aja Dia pernah dapet Golden Globes Award Di tahun 2017 cuy Sebagai best actor in the movie Nah di film La La Land itu kan Si Ryan Gosling Nyanyi Terus dia Dancing Tapi lu tau gak Ternyata Sebetulnya La La Land adalah Bukan momen pertama kali Si Ryan Gosling ini Berkenalan dengan musik Dulu tuh Ryan Gosling Punya Project musik Lumayan serius cuy Dia punya band Namanya itu adalah Dead Man's Bone Band ini dia bentuk juga Bersama aktor Hollywood lainnya Yaitu Zach Shields Nah ini nih yang unik nih Gue kasih tau ya Dead Man's Bone sini Mulai terkenal itu Di bulan Oktober Tahun 2009 Setelah merilis album Yang judul albumnya Sama Kayak Nama bandnya Jadi sebetulnya Konsep Dead Man's Bone ini Lumayan simple Konsepnya adalah Rock-rock melankolis Yang Mayoritas lah pada saat itu Tapi yang unik adalah Dead Man's Bone ini Banyak sekali membahas Tentang kematian Contohnya adalah Di lagu mereka yang berjudul My Body's Zombie For You Dan juga Werewolf Heart Lalu ada Lost Your Soul Terus ada juga Flowers Grow Out Of My Grave Gue kutip dari Vice.com Gosling dan Shields Sebetulnya sempet memproduksi Video music Untuk lagu Name in Stone Tapi lagi-lagi Uniknya Lagu Name in Stone Gak muncul di album Perdana mereka Gak tau kenapa Di dalam band ini Ryan Gosling tuh Nyanyi Main gitar Dan juga main piano Tuh cuy Selain acting Dia juga Bisa nyanyi Berbakat untuk bernyanyi Dan hal keren lainnya Dari project musicnya Si Ryan Gosling ini Adalah Mereka sering banget Kerjasama atau kolaborasi Bersama dengan Paduan suara anak-anak Keren sih Gimana menurut kalian? Comment di bawah Next Aktris atau aktor berikutnya Yang berasal dari Hollywood Yang ternyata bisa bernyanyi Adalah Bradley Cooper Jadi Bradley Cooper ini adalah Aktor Dan dia juga pengisi suara Si Rocky Raccoon Di film The Guardian of the Galaxy Yang tokonya nyebelin banget cuy Karakternya Dan tentunya film dia yang berjudul The Hangover cuy Pasti kalian inget Lu pasti tau loh film Hangover Kocak Tapi ternyata Dia dituntut harus bisa bernyanyi Di sebuah film Yang dia perankan bersama dengan Lady Gaga Yang berjudul Star is Born Dan berkat actingnya dalam film tersebut Dia masuk ke dalam nominasi Best Actor Pada Oscar tahun 2018 Gue awalnya sempet ragu ya Ketika ngeliat Atau ketika gue tau Bradley Cooper dan Lady Gaga Yang mau bikin film Gue ragunya adalah Apa beneran bisa nih si Bradley Cooper Karena gue gak pernah ngeliat dia nyanyi gitu ya Eh ternyata pas filmnya jadi Dan nonton filmnya bagus Dan suara si Bradley Cooper juga lumayan ya Bahkan Bradley Cooper Diajak sama Lady Gaga Untuk nyanyi di lagu Shalom kan cuy Yang lagunya tuh Sekarang Kita bisa denger di radio-radio cuy Ya salut untuk Bradley Cooper Gimana menurut kalian? Ayo Gupen tau Next Aktor atau aktris Hollywood berikutnya Yang ternyata bisa bernyanyi Dan suaranya lumayan Atau merdu Adalah Emma Stone Ini partnernya Ryan Gosling Di film La La Land cuy Tapi sebelum La La Land Sebetulnya dia udah lumayan cukup terkenal cuy Film-film yang pernah diperankan Antara lain adalah Zombieland Dan juga kalian juga pasti Ingat The Amazing Spider-Man Tapi di film La La Land ini Dia dituntut harus bisa bernyanyi Dan juga menari Dan berkat kerja kerasnya Untuk supaya bisa bernyanyi Dan juga menari Untuk kebutuhan film La La Land Ia diganjar penghargaan Sebagai Best performance by an actress In a leading role Pada Oscar tahun 2017 Jadi Ryan Gosling dan Emma Stone Berhasil menciptakan Sebuah chemistry Dan juga berhasil membuat Penonton Menghayal 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 gitu ya Kayak Ah gila Peran mereka tuh gila banget Disitu Dan suara mereka Ketika mereka menyanyi Juga gak jelek-jelek banget Artinya mereka bisa bernyanyi Cuy Gimana menurut kalian? Komen di bawah Next Aktor Atau aktris Hollywood Yang ternyata juga bisa bernyanyi Adalah Jack Black Pemilik nama asli Thomas Jacob Black Pemilik nama asli Thomas Jacob Black ini Mengawali karirnya pada tahun 1982 Ketika usianya 13 tahun Sebagai model iklan televisi Lalu ia memulai Debut seni perannya Pada tahun 1991 Di dalam serial Our Shining Moment Anjay Momen berkilau kita Dikenal sebagai aktor lawak Jack Black ini emang sudah dikenal Lucu sedari kecil Bahkan dengan bakatnya itu Ia pernah berhasil membuat Seluruh anggota keluarganya Tertawa Di dalam sebuah acara keluarga Karena Jack Black Tidak memakai celana Gak gak bercanda itu Aktor Jack Black Yang berperawakan gemuk ini Dia dilahirkan pada tanggal 28 Agustus Tahun 1969 Di Santa Monica America's Ricard Lo harus nonton ya Film-film yang diperanin Sama Jack Black ya Asli sumpah Kocak banget Dan filmnya bagus banget Salah satu film Jack Yang pernah dimainkan oleh Jack Black Adalah The School of Rock Itu film pertama gue Yang bikin gue merasa Anjrit Jadi gitaris keren banget Sumpah Film The School of Rock tuh berhasil Menggugah gue Untuk memulai belajar main gitar Tonton ya Dan ternyata Jack Black ini Punya band Yang namanya Tinesius D Tinesius D ini terbentuk Di tahun 1994 Dan personil lainnya adalah Kyle Glass Nah genre musik mereka Sebetulnya rock Tapi komedi cuy Mungkin kalo disini Kayak tim lo kali ya Bahkan Tinesius D ini Juga sempet Difilmkan cuy Judul filmnya adalah Tinesius D In the Peak of Destiny Coba kalian tonton Ini musical film juga Dan lumayan kocak Tinesius D ini Pernah mengeluarkan album Ya album pertama mereka itu Di tahun 2001 Judulnya Tinesius D Kemudian second albumnya Atau album keduanya Rilis di tahun 2006 Yang berjudul Pick of Destiny Kemudian di tahun 2011 Tinesius D juga bikin album lagi Yang berjudul Rise of the Phoenix Bahkan Berkat keteneran Tinesius D Mereka ini sering banget Menjadi band pembuka Untuk konser-konser Band-band terkenal Kayak Pearl Jam Foo Fighters Metallica Dan juga Back Nah Jack Black ini juga Dia fokus banget Di bidang musik Dalam dunia video game cuy Nah itu kayaknya kita Kapan-kapan boleh Bahas detail tentang Dunia musik Di dalam Per video game-an Gitu ya Dan lu tau gak Ternyata Tinesius D ini Pernah mendapatkan Penghargaan dari Grammy Awards Untuk kategori PS Metal Performance Di tahun 2015 Gokil ya Gua kutip dari akura.co Setelah membintangi Lebih dari 60 Judul Film layar lebar Dan juga berkarir Di dunia musik rock Jack Black akhirnya Memutuskan untuk Pensiun dari dunia hiburan Dan ingin Lebih fokus Ke kehidupan keluarganya Ya apapun keputusannya Yang penting Jack Black ini adalah Orang yang kocak Buat gua Ya Dan berkat filmnya Yang berjudul Tadi apa? The School of Rock Dan gua rekomen Kalian untuk Nonton film itu Itu akhirnya Menggugah gua Untuk bermain musik So Itu dia bahasan gua Kali ini Di episode kali ini Menurut kalian Siapa lagi Aktor Atau aktris Gak perlu Hollywood Siapa aja Indonesia Mau Bollywood Mau Zimbabwe Siapa aja Pokoknya Kalian bisa komen Di bawah Dan Kalian bisa kunjungi Instagram kami Follow lah Jangan cuma kunjungin doang Instagram kami di At jalur Underscore musik Dan juga Kalo mau baca-baca Artikel Tentang musik Bisa juga ke website kami Di www.jalurmusik.id Oke See you on the next episode Ciao Ciao